Pemirsa di Desa Temon, Kecambatan Arjo Saripacitan, Jawa Timur, terdapat sebuah kampung unik yang bernama Kampung Pitu. Kampung ini hanya boleh dihuni tidak lebih dan tidak kurang dari tujuh kepala keluarga. Jika melanggar ketentuan ini, konon penghuni Kampung Pitu akan terjadi perselisihan antar keluarga. Terlebih, penghuni Kampung Pitu tersebut merupakan satu darah keturunan seorang tokoh penyebar Islam di kawasan ini. Informasi ini pemirsa sekaligus mengakhiri pojok Pitu hari ini Senin 3 Mei 2021. Jangan lupa saksikan program baru kami, Pemimpin Baru Harapan Baru, setiap hari Rabu pukul 6 sore. Mewakili kruya bertugas, saya Senana Balkis, pemit undur diri selamat malam dan salam JTV 100% Jawa Timur. Di Pacitan, Jawa Timur terdapat kampung unik yang bernama Kampung Pitu. Kampung ini terletak di dusun Kerajaan Kidul Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan. Jika ditempuh melalui jalan darat, sejauh 15 km dari pusat kota Pacitan. Kampung Pitu ini adalah sebuah kampung yang hanya dihuni tujuh kepala keluarga. Jumlah penghuni yang menetap sebanyak 25 jiwa saja. Kehidupan masyarakat kampung ini tak ada yang tampak berbeda dari warga penduduk Pacitan umumnya. Namun, mayoritas warga menganut agama Islam. Sejak lahir berarti di sini ya? Tidak pernah pergi ke mana? Tidak pernah. Terus yang menghuni dari kampung sini ini masih? Masih keluarga semua. Masih keluarga semua? Berarti satu keluarga Pak ya? Ya, itu saja keluarga semua ini. Kalau keseharianya dari warga kampung sini? Biasa Pak? Biasa ya. Biasa ya? Tidak berbeda dengan desa-desa lain gitu Pak ya? Tidak, tidak biasa. Di balik kesan biasa yang terlihat, terdapat hal unik dari keberadaan kampung Pitu. Selain hanya boleh dihuni oleh tujuh kepala keluarga yang masih satu darah keturunan, kampung ini memiliki nilai sejarah penyebaran agama Islam di Pacitan. Terdapat bangunan tempat ibadah yang diakini sebagai salah satu masjid Tiban. Di bagian tengah masjid memiliki empat pilar kayu yang berusia ratusan tahun dan masih berdiri koko hingga kini. Kubah masjid ini bahkan terbuat dari tanah liat, namun napak mewah seperti berbahan dari jenis perunggu. Bangunan sudah melalui beberapa proses renovasi. Karena diceritakan warga, usia masjid ini setara dengan masjid Akung Demak. Di dekat masjid juga ada sebuah lahan lapangan pasir yang dikelilingi batu bata. Tanah luas berdiameter kurang lebih 3 meter adalah tempat persinggahan para wali terdahulu saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Para wali tersebut sengaja singgah untuk berjemur sinar matahari pagi di sini. Dalam kurang lebih 80 tahun murah masjid ini, yang pertama memperbaiki kubah tahun 1999. Yang pertama cuma memperbaiki kubah karena akan jatuh. Yang kedua memperbaikinya tahun 2019 ini diperbaiki ganti bahan yang rusak antara genteng, kayu yang mana yang rusak, dan lain-lain. Karena akan diganti semua, karena ini masjid kuno, tidak boleh diberbaiki semua, tidak boleh diganti semua. Karena ini masjid biarpun buruk, masjid ini termasuk ketinggalan nenek moyang kita beberapa buruh-buruh yang dulu. Ada kabar katanya di sini ada tempat untuk berjemur para wali, yang itu berjemur para wali memang di sebelah barat situ ada. Yang diunggungi batu-batu tadi, yang ada pohonnya jarak kecil-kecil. Dulu ada pohonnya besar, kurang lebih bulat 30 cm, tapi sekarang sudah mati pohonnya jarak itu. Sesapakah sekarang cuma kecil-kecil yang ada. Tidak ada aturan tertulis yang menyebut penghuni kampung Pitu harus berjumlah tujuh kepala keluarga. Meski demikian, ketika kampung Pitu terdapat penghuni berjumlah kurang atau lebih dari tujuh kepala keluarga, konon akan terjadi perselisihan antar keluarga. Keberadaan dari jumlah penghuni di lingkungan sini, yang apabila lebih dari tujuh kepala keluarga, itu tidak baik untuk wilayah di sini akan menimbulkan kejula yang lain. Biasanya kalau lebih dari tujuh, berjumlah delapan misalnya, yang satu bisa pergi atau ke tempat yang lain secara sendirinya, tanpa ada paksaan. Selain unik, keberadaan kampung Pitu ini menjadi salah satu bukti penyebaran Islam di Pacitan, di mana penghuni kampung Pitu ini disebut merupakan masih satu keturunan dari seorang tokoh kiai penyebar Islam di kawasan ini.